Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, saya sekarang sedang berada di gedung SKK Migas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas, Minyak dan Gas Bumi Nah Anda akan Sobat Medcom akan saya ajak untuk mencari tahu bagaimana kondisi industri hulu migas di era pandemi ini Lalu apa masalahnya? Apakah sudah ada yang di PHK? Atau mereka dirumahkan? Atau bagaimana? Mengingat permintaan akan migas juga sedang turun, dimana-mana investasi juga sedang turun Nah apa detilnya dan bagaimana kegiatan itu jika bisa tetap berjalan dan dilakukan Anda akan saya ajak berbincang dengan sosok yang satu ini Yaitu Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Ibu Susana Kurniasih Nah ini kantornya Bu Susana Selamat siang Selamat pagi Ini kita bertemu dalam kondisi COVID-19 ini harus jaga jarak Ini kita mau detail ini mau diajak kira-kira kemana tempatnya? Saya belum tahu ruangan ini Di sana ada ruang Integrated Operation Center Ini adalah ruang monitoring kita yang dimana kita bisa dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak perlu ke lapangan Tetapi bisa menggunakan ruangan ini untuk melihat operasi wilayah-wilayah kerja di berbagai daerah Oh di seluruh-seluruh operasi yang semua K3S itu ya? Iya Apa aja yang akan bisa dilihat di situ Mas Kaur bisa lihat dari produksi, lifting, pergerakan kapal, pemburan, semuanya ada Iya, nah ini Ini ada ilustrasinya aja Pak Integrated Operation Center Di pintu masuknya? Silahkan bisa dari kanan atau kiri Ini baru aja diresmikan Pak ada tahun lalu oleh Pak Menteri Pak Menteri baru 31 Desember 2019 Oh baru ya Integrated Operation Center Dan sekarang langsung dipakai di masa pandemi ini Jadi ini berkatnya kami Pak Pada saat kita mencanangkan 31 Desember Kemudian ada COVID-19 Jadi itu mempercepat kita untuk melakukan perkembangan sistem Kan kita tidak tahu ya bahwa akan ada COVID seperti ini Tapi blessingnya seperti itu ya Jadi pengembangan jadi lebih cepat Mari-mari Oke Selamat pagi, selamat siang Selamat siang Ini adalah teman-teman Pak dari operasi Mereka setiap hari melakukan pengembangan Jadi tidak hanya monitoring tapi melakukan pengembangan Pengembangan itu Dari yang tadinya kita harus melihat dari layar lebar Mereka mengambil inisiatif memasukkannya dalam handphone Jadi data-data yang sama bisa mereka akses dari handphone Oke Ini datanya apa saja Bu? Ini apa nih Bu? Ini adalah realisasi proyek Jadi tahun 2020 itu ada 14 proyek Hulumigas yang akan on stream Sebetulnya tadinya 12 Kemudian satu itu akan mundur ke tahun 2021 Nah terus ada tambahan lagi 3 proyek yang masuk Sehingga total tahun 2020 ada 14 proyek yang akan on stream Ini akan nambah produksi di tahun yang ini juga Aduh ini luar biasa Dan ini tempat lokasi-lokasinya ya? Iya ini layar ini bisa diganti-ganti setiap saat Pak Jadi Dioperasikannya dari sini tapi? Iya operasi ya Oke Nah ini Ini real time ya Pak Jadi kalau di sini bisa dilihat Apa in time maksudnya? Iya Ini bisa dilihat produksinya Ini akan bergerak terus sepanjang hari ini Oh Jadi pengambilan data memang dilakukan pada jam-jam tertentu Tetapi ini akan selalu update Apa target ini? Ini adalah target yang ditetapkan Kita masih pakai 755 karena memang belum ada perubahan di kami Oh Jadi walaupun secara teknis kita sudah mengajukan kepada pemerintah Targetnya akan diturunkan menjadi 705 karena situasi COVID Tetapi kami karena belum ada persetujuan resminya Kami masih mengacu pada target nama Oh Jadi ini target-target semuanya? Iya Dan kita punya dashboard supaya kita bisa melihat posisinya ada di mana sih 93% 95% 95% Itu di atas adalah minyak Yang di bawah adalah gas Jadi minyak itu sampai saat ini 93,88 ya Betul Ini berarti dari Januari Bu ya? Iya Dari Januari Itu rata-rata perharinya ya Rata-rata perhari maksudnya dihitung dari Januari sampai Juli Iya betul Atau Juli sampai tanggal ini ya Sampai hari ini Sampai Sampai Realisasi produksi gas itu agak ditekan Pak Karena gas itu selain ada penurunan kemampuan lapangan juga karena permintaan Oh permintaan Permintaannya dikurangi Oh oke oke Nah ini juga sama ya tadi data kita lihat Sobat Medkom jadi ini sudah terintegrasi sekali Ini bisa dilihat di sini Pak adalah ke jadwal maintenance Jadi teman-teman rencananya berapa sih yang akan direalisasi Dan ini rencana dan yang di sebelah kiri Ini sorry Ini untuk minyak Ini untuk gas Oke Nah dari rencana segini Kita realisasinya segini Outlooknya segini Karena Covid ya Pak Covid ya Turun-turun Nah oke 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 Nanti biar kita lebih bisa lebih mendalam lagi Detail kita mungkin enaknya kita tidak sambil berdiri nih Bu Biar ini lebih nyaman Mungkin ada tempat yang kita bisa untuk berdiskusi lebih ini Oke Pak mari Pak Nah ini kita tadi sudah jalan-jalan ini Bu Di lokasi ini luar biasa ini di ruang apa namanya integrated Apa itu Operation Center Operation Center IOC tadi itu ya Integrated Operation Center Nah dari tadi kan saya juga sudah mendapatkan beberapa gambaran lah sekilas Nah ini detailnya nih Bu Kan ini kondisi pandemi kita belum tahu sampai kapan Ini situasi juga masih seperti sekarang Nah apa sih gambaran industri hulumigas kita saat ini bagaimana dalam kondisi pandemi ini Bu? Memang Pak kondisi pandemi ini kan tidak hanya kena di hulumigas Semua sektor pasti kena Nah di hulumigas sejak dimulai kelihatan di Maret Saya rasa itu kalau Indonesia Maret itu memang seragam ya Betul Waktu itu kita kemudian membolehkan K3S untuk menutup kantor-kantor pusat Tetapi tidak untuk yang dioperasi Jadi operasi tetap jalan Nah kebetulan peraturan pemerintah juga membolehkan pekerja hulumigas tetap beroperasi Tetapi dengan pembatasan-pembatasan Karena waktu itu kan Pemda sudah mulai mengeluarkan peraturan pembatasan Nah itu yang kemudian kita sikapi dengan bagaimana? Dengan mengatur Mengatur apa supaya ada pengaturan kembali untuk kru change Yang tadinya 14-14 artinya 14 hari di lapangan 14 hari istirahat dipanjangin lagi Jadi 28-28 hari di lapangan 28 hari istirahat Tetapi di dalam waktu istirahat itu sudah termasuk isolasi mandiri Karena mereka itu memperlakukan protokol yang sangat ketat Kenapa harus ada isolasi mandiri? Kita tidak ingin ada pandemi covid di lokasi Kalau itu terjadi kami sangat takut operasi itu harus berhenti Dan itu yang sangat kami jaga Sehingga bolak-balik Pak Dwi itu bilang Industri hulumigas itu boleh slow down Tapi tidak boleh lock down Jadi apa saja yang dilakukan Mengatur kru change tadi Kemudian juga mengurangi jumlah orang yang ada di lapangan Terutama untuk proyek-proyek besar Yang melibatkan banyak orang Itu kita kurangin Yang sangat kelihatan adalah di tangguh trend 3 di Papua Itu waktu itu di bulan Maret Kita masih ada 6.000 orang bekerja di lapangan Kemudian dievaluasi berapa sih jumlah yang cukup aman Ada jaga jarak dan sebagainya Akhirnya keluarlah angka 3.000 Berarti 50% 3.000-nya dibalikin lagi Dampaknya kan ada Kegiatan mulai menurun Nah itulah yang membuat Beberapa proyek itu slow down Tidak sesuai dengan target Itu yang terjadi Nah kan tadi maksudnya istirahat itu kan berarti mereka berada di rumah gitu kan Artinya separuhnya Bukan berarti dirumahkan atau PHK gitu Bukan kan Bukan Bukan seperti itu Karena kita juga menjaga Dan udah bolak-balik kepala SKK bilang Tidak boleh ada PHK Tidak boleh ada PHK Jadi sudah tegas clear dijelaskan Tidak boleh ada PHK di sektor itu Dan itu sudah komitmen ya Komitmen Nah tadi kan untuk mengawasi itu bagaimana SKK Migas mengawasi Memastikan bahwa K3S itu Para kontraktor kerja sektor Migas itu Bisa mengikuti aturan tadi Yang ditetapkan tadi itu Misalnya Karyawannya harus betul-betul Separuh saja 28 Bekerja 28 hari di rumah Bagaimana ini? Setiap saat Kita itu ada koordinasi Apalagi dengan IOC yang tadi Mas Dikpa lihat Itu teman-teman itu bisa melihat data Realisasi operasi Dari handphone Semudah membuka handphone Jadi dari Apa saja yang bisa dilihat di sana Ada realisasi proyek Ada realisasi produksi Realisasi lifting Sampai jalannya ke apa Kita bisa pantau dari sana Nah dari kegiatan-kegiatan itu Itu kan akan kelihatan Pergerakan orang juga Itu dari sisi Dan itu real time Jadi bisa dilihat kapanpun Sampai termasuk Kalau ada kejadian di lapangan Itu teman-teman Yang tadinya harus buru-buru ke lapangan Untuk melihat apa sih yang terjadi Tapi dengan adanya IOC Kita dapat memantau di sini Memang belum semua K3S Itu terhubung dengan IOC Karena masalahnya itu juga di jaringan Di tempat mereka beroperasi Kan banyak yang remote area Remote area yang kecil-kecil Kalau remote area tapi Pak K3S-nya gede Modalnya cukup kuat Karena ini cukup mahal Pak Itu bisa Satelit, BP Semuanya udah terhubung di sini Tapi ada yang remote area Tapi K3S-nya kecil Nah itu butuh waktu sih Pak Walaupun mereka komitmen Untuk melakukan pembangunan Dan terhubung dengan K3S Artinya Mungkin tidak sesulit Yang dibayangkan orang awam Karena teknologi sudah sangat berkembang Jadi Mengapa pengawasan itu Kemudian saya tadi Saya tanya Karena Tadi konsekuensinya adalah Slow down Separah apa itu slow down-nya itu Dengan kondisi seperti itu Sejak Maret Sampai hari ini Sebetulnya K3S yang benar-benar menyatakan Minta supaya dibolehin Untuk lockdown Itu baru satu Pak Ini untuk proyek Merakes Dan itu pun ditolak oleh Haskak Kamijas Alasan mereka lockdown apa? Karena Kebetulan pada saat itu Sekitar bulan Maret Itali kan sedang Tinggi-tingginya Nah itu orang dari Itali Tidak mungkin datang ke sini Baik barang maupun orang Nah kebetulan Kalau proyek itu Mereka punya ekspert-ekspert Yang dari kantor pusat Untuk memastikan Karena mereka gak bisa moving Mereka juga tidak bisa melakukan Pengawasan di lapangan Mereka mengajukan untuk lockdown Tetapi prinsipnya Prinsip di SKK itu Kan mereka bisa melakukan Komunikasi apapun Dan Annie juga punya orang Yang ada di Indonesia Jadi itu yang Apa Di mungkin Kita minta Supaya mereka tetap jalan Nah sempat Operasi itu hanya Minim sekali di lapangan Tapi Hari ini Per hari ini Kita udah mendapat gambaran Yang cukup mengembirakan Karena Sudah mulai ada pembahasan-pembahasan Untuk memulai Supaya Rambut kesempat Kalau yang lainnya Ada juga sih Pak Paling di Kegiatan pengurangan Realisasi kegiatan Seperti pemboran Seismik Itu dibanding Dengan realisasi Sebelumnya Sangat sedikit Kalau misalnya Pemboran itu Biasanya di atas Angka 200 Itu minimalnya ya Jadi ada Ada di satu tahun Itu 500 Tetapi Ada harian yang Beda-beda gitu ya Mohon maaf 500 itu setahun Setahun ya Tahun yang paling rendah Adalah di tahun 2016 Itu 150-an Tetapi tahun Eh itu 200 Sorry Tetapi tahun ini Itu 130 Outlook kita Sampai Desember nanti Tapi itu tidak soal Sebetulnya Karena memang kondisi ya Iya Soal sih Pak Karena Kalau pemboran Itu langsung akan Mempengaruhi Realisasi produksi Nah baik Memang ada di Jangka pendek Ada di jangka menengah Tetapi Itu akan langsung Kerasa Dan dampaknya itu Tidak hanya tahun ini aja Bisa merebet ke tahun 2021 Nah Itu yang Kita Tidak ada pilihan Memang semua sektor Seperti ini Yang harus kita lakukan Adalah mencari cara Supaya ketertinggalan kita Di tahun 2020 ini Bisa terkejar Di tahun berikutnya Di tahun berikutnya Atau Mulai di Akhir tahun 2020 Untuk masuk 2021 Jadi Soal-soal yang tadi terkait Dengan target-target Kan sudah ada beberapa Koreksi ya Target misalnya Apa namanya Lifting minyak Dari tadi Perubahan 755 Sekarang menjadi 705 gitu ya Barrel per day Per hari Realisasinya sampai Akhir kemarin itu Berapa tadi Belum sampai Ini kan ya Belum sampai 100% ya Kalau untuk Lifting Kebetulan di Juli ini Di akhir Juni Masih cukup bagus Pak Kita realisasi Juni itu 7-13 Tetapi Angka yang tinggi ini Kemungkinan besar Tidak bisa kita pertahankan Memasuki semester 2 Karena tadi Sudah ada pengurangan produksi Yang tadinya kita berharap Bisa mendapatkan 755 Di akhir tahun Tetapi karena Prediksi kita Untuk penambahan-penambahan Itu tidak terjadi Justru ada penurunan Karena pada saat yang sama Lapangan yang existing Itu kan punya Deklain alami Deklain alami Tidak bisa ditutup Dengan tambahan-tambahannya Kita harapkan Sehingga Di akhir tahun Kita prediksi Hanya 7,05 Itu prediksi ya Ini prediksi Nah Harga minyak Ini kan juga Persoalan kan Bahkan beberapa Bulan lalu Kita menyaksikan Harga minyak Dunia Pernah Sampai menyentuh Minus Lalu sekarang Sudah mulai Reborn Meskipun belum Terlalu mengembirakan Ini dampaknya bagaimana ini Kira-kira Sampai berapa lama Ini akan Berdampak terhadap Investasi migas kita ini Memang pada akhirnya K3S pun Dan Kita harus berhitung Keekonomiannya Itu cukup berat Publikasi-publikasi Internasional Menunjukkan Kedepan itu Akan naik Tetapi naiknya itu kapan Gitu kan yang jadi masalah Tahun 2021 itu masih Seperti tahun 2020 Jadi tahun 2022 Baru menunjukkan peningkatan Nah Yang kita lakukan apa Tetap jalan Apa Kita tidak ingin Penurunan itu Semakin tajam Sehingga yang tahun ini Ketika harga rendah Kita memaksimalkan Turn around Turn around itu pemeliharaan Pemeliharaan fasilitas Yang tadinya itu Sebetulnya Kalau harga lagi bagus Kita tunda-tunda Supaya memanfaatkan momen Karena ketika pemeliharaan Beberapa fasilitas itu harus Total-total berhenti operasinya Tidak menghasilkan produksi Nah Sekarang adalah kesempatan Kita menggunakan kesempatan itu Untuk melakukan pemeliharaan Untuk melihat lagi Koneksi-koneksi Yang kemungkinan bisa kita repair Balik lagi sebetulnya Kalau ada duitnya Ud lah ya Ujung-ujungnya duit Tapi itu yang kita usahakan Pak Jadi SKK terus-terusan koordinasi Dengan K3S Makanya kita juga Tahu situasi yang Tidak terlalu menguntungkan ini Kita mengusulkan Stimulasi-stimulasi ke pemerintah Apa itu yang sudah diusulkan? Detailnya itu ada 9 Pak Kementerian Keuangan Dari 9 itu cuma 1 yang bisa dilakukan oleh SKK sendiri Dan sudah dirilis bulan ini Adalah penundaan pembayaran Dana untuk ASR ASR itu Appandement Site and Restoration Itu adalah dana yang dicadangkan oleh KPGS Ketika nanti mereka akan menyelesaikan operasi Harus mengembalikan ke lingkungan Semacam dana rebusasi Kalau di hutan DR dulu ya Dana rebusasi Betul Nah Itu harus dibayarkan tiap tahun SKK sudah bilang Eh K3S yang mau Daftar ke kami Nanti kita akan tunda Pembayaran dana ASR itu Ketahun depan Tunda saja ya? Tunda Karena itu Aturan dari pemerintah Jadi kita hanya bisa menunda Nah Deadlinenya nanti sampai 30 Juni Kalau kita akan lihat Apakah banyak Dan mestinya banyak sih Nilainya sampai berapa sih Rata-rata itu Persentasenya kira-kira Kalau Nilainya kemarin saya cek Seluruh K3S ya 109 juta Oh banyak juga Ternyata besar juga Nah itu Itu dari satu item itu saja Lumayan membantu Atau masih kurang Kalau menurut K3S itu para mereka Kalau dari sisi Hulumigas yang Investasinya itu Tahun ini kan perkiraannya 11 miliar Pak Itu kecil sih Pak Kecil Kecil Tetapi tetap membantu Tetap membantu Investasi tadi Ibu Sudah sempat bilang Dari 9 9 yang diusulkan 9 yang diusulkan itu Selain tadi itu Apa saja itu Sebetulnya 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 itu Terkait dengan Perpajakan Kebanyakan itu Pak Perpajakan Jadi kita minta Kementeri Keuangan Ada kek yang Aturannya Dilonggarkan Untuk Misalnya PPN Untuk LNG Terus Kemudian juga ada Biaya sewa Jadi gini Beberapa fasilitas Hulumigas Yang sudah Sudah Lunas dibayar Oleh K3S Itu kan statusnya Menjadi milik negara Ketika digunakan lagi Oleh K3S Mereka itu harus Menyewa Ke Kementerian Keuangan Kita bilang Hilangin dong Sewa itu Ving sewanya Itu lumayan Pak Malahan Sampai Lebih tinggi daripada Tadi Iya Lebih tinggi daripada Dana Pembelian tadi Tapi itu tidak dikabulkan Sayangnya Belum Saya optimis Karena Bu Menteri Keuangan Pernah menyampaikan Kita masih Membahas Kita juga tahu Bahwa disana Kan juga tidak Serta merta Karena harus Membuat balancing Untuk Semuanya Kan Pak Oke betul Harus antri Antri dulu Seperti kayak media Media kemarin juga Dapet akhirnya Tapi Setelah sekian lama juga Antri Dari beberapa item Yang diusulkan Ada 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 7 poin Akhirnya yang 7 poin itu Mendapatkan Mendapatkan ACC dari Ibu Menteri Nah Saya yakin tadi Kalau 9 poin Misalnya dapat 7 poin Kan lumayan Oh iya Semoga Semoga Tapi yang penting Sabar dulu Karena ya gitu kan Mungkin ini bisa disampaikan Pada K3S Nah ini kan Kaitannya Tentu saja Dengan Jangka panjangnya Mungkin investasi Ibu ya Nah berkali-kali kan Pak Dwi Pak Dwi Scipto Mengatakan Bahwa Ada 3 concern Utama SKK Migas Satu Bagaimana mengejut Investasi Migas Lalu kemudian Yang kedua itu Mempercepat lifting Target lifting Bisa 1 juta Dan yang Berikutnya adalah Kemandirian Energi Di bidang Migas Nah ini investasi Ini Ibu Dengan kondisi Seperti ini Masih seksi Enggak sih Ibu? Pertanyaan yang Sebetulnya Kalau melihat Dari sisi Cadangan Indonesia itu Masih cukup Cukup punya potensi Karena kita punya Cekungan-cekungan Itu Calon cadangan Yang potensi Kira-kira Di situ ada cadangan Tapi memang Harus dibuktikan Itu masih banyak Pak Cuman kan Kita butuh Biaya lagi Untuk eksplorasi Butuh ngebor lagi Untuk pembuktiannya Nah Dari sisi itu Saya rasa Akan Tetap menarik Bagi Indonesia Kalau Kita memberikan Kepastian hukum Jadi intinya Masih tetap Di soal itu ya? Masih Dari Komunikasi kami Dengan K3S Dengan IPA Masalah Kepastian hukum Itu jadi yang utama Jadi Kepastian hukum Untuk berusaha Untuk perpajakan Untuk aturan daerah Kalau Memungkinkan juga Tidak ada Gelombang Seperti waktu Pembubaran BP Migas Itu hal itu Semuanya Kami sangat berharap Bisa Dirangkum Dalam Undang-Undang Migas Yang Sampai hari ini Belum ada kabarnya Nah Itu tadi kan Kepastian hukum Itu kan artinya Berarti Perubahan Atas sesuatu Institusi itu juga Bisa sangat sensitif ya Terhadap Investasi Migas Karena kami Itu berpartner Jadi SKK Berpartner Dengan K3S Ada perubahan Di kami Pasti akan Membuat mereka Juga tidak nyaman Jadi Kalau Semuanya Bisa dimitigasi Oleh mereka Itu mereka Akan menjadi Lebih nyaman Karena Mereka itu Sangat terbiasa Dengan risiko Industri Hulu Migas Itu kan Nomor satu Memperhatikan risiko Jadi Semua-semua Kalau yang bisa dimitigasi Mereka akan Lebih nyaman Kan Dia investasinya Kan bukan investasi Yang main-main Angka yang besar Tahun Tahun lalu 11 ya Tahun ini akan 11 Tahun lalu 11 juga Hampir 11 lah Sebetulnya tahun ini Target kita 13 13 ya Cuman karena Covid Turun jadi 11 11 miliar dolar Nah itu kan Bukan angka yang Kecil Untuk sebuah investasi Nah Upaya menarik investasi Dengan kepastian Tadi itu Apa yang kira-kira Sudah Didesain oleh SKK Migas Dalam situasi Ya undang-undang Migas kita kan Belum 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 Selesai Kita belum tahu kapan Nah Dalam Di dalam Di tengah Area yang seperti itu Bagaimana SKK Migas Yang meyakinkan KKKS Agar mereka tetap Ayo investasi kami Aturan kami Bisa digaransi kok Sebetulnya Saya gak pengen juga Untuk menyampaikan ini Kayak Kami kan kepanjangan tangan Dari pemerintah juga Kami juga gak pengen Ada jagoan neon Tetapi Jadi kami berusaha untuk maksimal Apa yang kami lakukan Untuk bersama-sama dengan K3S Mencari terobosan-terobosan Di lapangan Membuat Kita berada dengan mereka Ketika Memang Porsinya seperti yang dibutuhkan Jadi misalnya Kayak Untuk perizinan Kita mendukung Supaya Percepatan dapat dilakukan Paling tidak Di tatarannya SKK Migas sendiri Mungkin Sudah pernah dengar Di awal tahun Kita mencanangkan One Door Service Policy Itu kita terus perbaikin Jadi tadinya Proses di SKK itu Cukup lama Berapa lama? Terus sebelumnya? 12 hari Itu kalau dokumennya lengkap Ternyata setelah Direview oleh Pak Kepala Koordinasi di internal itu Sebetulnya bisa Dipadatkan lagi Sehingga proses di dalam itu Menjadi lebih cepat Targetnya dari 12 Targetnya cukup agresif Tiga Tiga hari? Tiga hari Wah luar biasa Nah Hasilnya? Hari ini Kita sudah berhasil Mencapai 3,4 Jadi tinggal sedikit lagi lah ya Tinggal sedikit Tetapi sedikit itu Kayaknya yang usaha Harus maksimal Karena itu Antar fungsi Harus berkoordinasinya Cukup erat Jadi ini ODSP itu Tidak diberikan Kepada salah satu divisi Tetapi ke semua Karena Perizinan itu kan Harus berkoordinasi Dengan fungsi teknis Nah fungsi teknis Nah fungsi teknis juga Punya Apa Punya Konsen tersendiri terhadap Kegiatan-kegiatan teknis Sehingga kadang-kadang Urusan perizinan Dilupakan Jadi ini yang lagi nyari Pola Pola di dalam sendiri Bagaimana supaya Kepentingan teknis Dan kepentingan perizinan ini Bisa jalan Dan lebih mempercepat Kalau yang diharapkan oleh KKKS itu K3S itu Sebetulnya Menurut mereka Idealnya berapa hari Kalau kita taruh Misalnya Banksmart di Negara-negara lain Kalau idealnya Buat K3S Pak Tidak hanya di SKK Tapi juga Menyangkut seluruh Indonesia Oke Daerah segala juga Iya Karena itulah yang Sebetulnya Hulu Migas itu Dari dulu Kebingungan Ketika kita berkoordinasi Dengan fungsi Kementerian lain Mereka tidak punya Tata waktu target Berapa lama Ini akan selesai Berapa lama selesai Jadi ketika kita bilang Kita akan menyelesaikan Dalam waktu segini Selanjutnya akan Ke instansi yang lain Ini Kita jadi hilang Berapa lama ya Mau nagihnya bagaimana Akhirnya kita mengusulkan Supaya Adalah Nanti One door service policy Di tataran nasional Yang kemungkinan Akan di Koordinir oleh BKPM Koordinasi ke arah situ Sudah mulai jalan Kebetulan karena BKPM kan juga Dapat mandat Dari negara Untuk monitoring Perizinan kan Pak Jadi Masih Kita sedang Menggarap bersama Masih Pak Dengan BKPM Jadi nanti Policy itu termasuk Itu bisa Mengatur Daerah-daerah ya Wilayah-wilayah Dimana Proyek migas di hulu itu Berada gitu ya Diharapkan seperti itu Yang paling perlu Adalah ada tata waktu Yang jelas Tata waktu yang jelas Seperti misalnya Kalau SKK migas Sudah mampu 3,4 hari Atau 3 hari Maka Di daerah juga Harus bisa Ada Hal-hal semacam itu Target ujungnya Nanti berapa Sebetulnya dari Yang disampaikan oleh pemerintah Yang ditargetkan oleh pemerintah itu Belum sampai ke sana Belum sampai ke sana Jadi Kita mesti ngomong juga Dengan Misalnya Untuk Amdal Amdal itu kan prosesnya panjang Sekali Jadi kita mesti ngitung Berapa lama Setiap step Kan harus dihitung Dari rekomendasi daerah Kemudian ke provinsi Kemudian ke KLHK Nah saat ini Dari proyek-proyek yang sudah Berjalan Bu Itu Mereka Berapa lama Dari mulai awal Sampai kemudian go Yang saat ini Misalnya kan tadi ada Rata-rata saja lah Misalnya Sampai hitungan Bulan begitu Kalau Untuk Sebuah proyek kecil lah Misalnya Proyek kecil Saya gak bisa memastikan Tetapi Kalau gini aja Kita melihat POD Dari POD Sampai produksi Itu ada yang Ulang tahun Beberapa kali ulang tahun Iya Lama Pak Jadi itu Yang membuat Kemudian salah satu Yang paling dominan Salah satu dominan Kenapa investasi migas ini Sepertinya ya Sepertinya Targetnya Masih susah Digenjot Atau bagaimana Itu hanya salah satu Sebetulnya gini Kalau saya juga mau fair Tidak hanya perizinan aja Kadang-kadang Saat ini Saat ini ya Pak Kalau itu K3S Yang keuangannya kurang kuat Mereka juga banyak delaynya Oh ya faktor internal mereka juga Faktor internal Atau kadang-kadang ada K3S yang besar Tetapi mereka sedang bermasalah dengan partner Itu juga mendelay Jadi kompleks sih sebetulnya Tetapi faktor perizinan Itu juga jadi faktor yang Faktor yang cukup Jadi PR Saya pernah ingat Ada K3S pernah menghitung Berapa sih jenis Jenis perizinan yang harus mereka urus Ketika mereka merealisasi proyek Itu jumlahnya ada ribuan Pak Tapi dalam hal ini Saya menghitung Yang rekomendasi itu Kan ada Kadang-kadang Untuk mendapatkan izin A Harus mendapatkan rekomendasi dari A, B, C Rekomendasi itu tetap Ikut dihitung ya Itu jumlahnya ribuan Pak Ribuan Untuk merealisasi satu proyek Satu proyek Itu sampai ribuan Termasuk rekomendasi-rekomendasi ya Nah itu juga bisa menjadi Faktor ya Faktor pengambat Nah dengan kondisi kita Seperti sekarang ini Termasuk tadi perangkat-perangkat Aturan yang mestinya harus segera Dipersiapkan Maka Ini kita bicara ke depan Ada pandemi Kemudian ada perkara tadi itu Kepastian hukum Kalau ada kemudian Proses perizinan Hingga Kira-kira Lima tahun yang akan datang Gambaran Industri migas ini Kira-kira bagaimana Ya Kalau Ini bicara Kita gak melakukan apa-apa ya Pak Kita gak ngotot Lima tahun lagi Itu produksi akan turun Diklainnya lebih tajam Diklainnya luar biasa Kira-kira Kalau lima tahun lagi itu Produksi kita akan sekitar Di bawah lima ratus lah Pak Untuk minyak ya Lima ratus ribu barrel per hari Dan itu akan sangat berat Tetapi SKK Migas itu punya program Mimpi sebetulnya Kalau orang lain melihat mimpi Tetapi buat kami itu semangat Jadi Challenge Menjadikan pada tahun 2030 itu produksi menjadi 1 juta Banyak orang mentertawakan memang Tetapi bagi kami itu cambuk yang harus kita Kita maknai setiap hari Untuk membuat mimpi ini menjadi kenyataan Buat saya sendiri Itu sebetulnya tergantung kita melihat Apakah kita hanya melihat itu sebagai mimpi Apakah kita melihat itu sebagai semangat Satu juta di 2030 itu kan Tadi itu ada challenge dari semangat Itu basisnya Dimana? Basisnya apa? Basisnya memang dari situasi yang Dari cadangan yang kita punya hari ini Plus pengembangan-pengembangan Jadi Satu juta itu memang tidak miliknya SKK sendiri Tidak bisa dilakukan oleh SKK sendiri Kita butuh di Jem Migas Kita butuh kementerian ESDM Yang harus juga membuat tender-tender wilayah kerja baru Bisa direalisasi tahun-tahun depan Kita butuh juga kementerian keuangan Yang bisa membuat paket-paket insentif Dengan menarik Karena saingan kita kan seluruh negara di dunia Untuk memperebutkan kue investasi yang akan mereka tanamkan Kita juga butuh pemda-pemda yang akan mendukung dari sisi peraturan Jadi Ini adalah PR bersama Bukan hanya PRnya SKK Nah dari start sekarang kan 2030 itu kan bukan Bukan waktu yang Bukan waktu yang panjang lah ya Betul Itu hanya 10 tahun Dari sekarang Sementara kita menghadapi situasi Dimana kita Rata-rata di 700 ribu 800 ribu Ada cenderung tadi ibu katakan Declining Nah di tahun depan Pastikan kita belum bisa berharap banyak 2022 akan mulai bermekaran Itu proyek yang mana yang paling diharapkan bisa memberikan sumbang sih Ada beberapa proyek yang nanti akan on stream Tangguh Mungkin juga masih lah masuk dalam hitungan Tetapi lagi Untuk menjadikan 1 juta kita butuh jain discovery Sehingga apa yang dilakukan SKK untuk mengusahakan agar ada jain discovery Kita mendorong supaya ada eksplorasi Dan tahun ini sudah dimulai Saya sangat bersyukur dengan situasi hari ini Di tengah pandemi covid Apa itu? Itu ada K3S yang mau melakukan Kegiatan Merealisasi kegiatan eksplorasinya Di daerah Indonesia Timur Itu semua disapu Dan itu adalah Seismik 2 dimensi terpanjang di Asia Saat ini Jadi dari data itu Apakah pasti? Belum Tetapi kita punya data Untuk melakukan kegiatan yang lebih lanjut di sana Gaung yang awal ini Harus disambut dengan kegiatan yang lainnya Kita kebetulan di tahun 2019 2018-2019 Pemerintah sudah membuat program Supaya beberapa K3S yang melakukan kontrak Dengan pemerintah itu mempunyai program komitmen pasti Komitmen pasti itu program Untuk eksplorasi Baik dari sisi programnya maupun duitnya Jadi kalau mereka bilang Oh situasinya lagi jelek Saya tunda aja Gak bisa Karena kita punya kekuatan hukum Untuk nagih Nah dari situ Kami berharap Akan mendapatkan data Dan akan Bisa merealisasi program Seperti yang kita harapkan Dengan lebih pasti Jadi Kita berharap Tentu saja kita berharap semua Bahwa Kedepan bahwa ini Ternyata Dari tadi Ibu Susan sampaikan Kita masih punya harapan Atau justru sebetulnya Masih banyak potensi Yang kalau kita eksplorasi secara serius Jangan-jangan kita nanti 10 tahun yang gak datang Bisa lebih dari 1 juta Ya tantangan kan Bu Siapa tau kan namanya mimpi kan Boleh Namanya mimpi Dan kita Tadi sampai pada yang Indik pernah dikatakan Pak Kepala Itu Pak Dwi Sjipto Bahwa akan Kemandirian Industri Migas Baik terima kasih Ibu Susan Sudah saya ganggu-ganggu ini Waktunya Jadi Terima kasih juga Saya sudah dibawa ke ruangan ini Untuk melihat-lihat Bagaimana sih sebetulnya Jadi kita menghadapi Tadi kita tau bagaimana rumitnya Rumitnya proyek-proyek di SKK Migas Proyek-proyek Migas kita Tetapi Ternyata Kalau rumit kita urai juga Akhirnya bisa terurai juga Mudah-mudahan Dan ini Sobat Medkom Sayang sekali Waktu kita terbatas Tetapi Jangan kemana-mana Kita masih Akan ada nanti Dialog lagi tentang Industri Migas ini Dan bagaimana Masih Optimismenya Investasi di sektor Migas ini Tetap Jangan lupa Like Share Subscribe Kemudian juga Notifikasi Ketuk notifikasi Agar akan Anda mendapatkan Video-video yang Bermanfaat dari kami Baik di channel Youtube Medkom ID Facebook Medkom ID Maupun di website Medkom.id Saya Abdul Kohar Mohon pamit Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.